Hai semua, balik lagi dengan aku Lissna Channel Di video kali ini aku ingin masak cumi dengan bumbu tinta hitam Ini enak banget, pedas, manis, gurih dan cara masaknya juga gampang Nah jika ingin tahu resep dan cara memasaknya, nonton terus videonya hingga selesai Dan bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe Terima kasih Nah langsung saja ke cara masaknya, disini sudah ada 600 gram cumi Ini sudah saya pisahkan kepala dan badan Dan di punggungnya badannya ini ada plastik, sudah kita buang Kemudian di bagian kepalanya seperti ini Ini waktu kita tarik dari badannya, ada seperti ini ya, tinta hitam seperti ini Jangan kita buang, ini jangan sampai pecah agar tidak berhamburan Kemudian tambahkan 2 iris jeruk nepis Lalu ini diperas airnya Kemudian di bagian kepalanya juga kita tambahkan 1 iris Kemudian ini diaduk-aduk agar tercampur merata Aduknya pakai tangan saja juga tidak apa-apa Kemudian ini kita sisihkan Dan selanjutnya ada 2 buah cabai besar merah Lalu ini diiris-iris juga seperti ini Nah jika sudah ini kita sisihkan Kemudian tambahkan 2 buah tomat kecil Ini juga kita iris-iris aja Lalu ini kita sisihkan dulu Nah untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah Lalu ada 7 siung bawang putih Kemudian 20 cabai rawit atau sesuai selera ya Jika suka pedas bisa ditambah lagi Kemudian 1.4 sendok teh lada bubuk Lalu minyak goreng secukupnya untuk melumatkan Nah ini yang sudah dihaluskan ya Nah langkah selanjutnya Kita panaskan wajan Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Dan ini tidak perlu ditambahkan minyak lagi Karena waktu kita blender tadi sudah dicampurkan dengan minyak ya Kemudian ini kita tumis hingga harum dan wangi Lalu tambahkan 2 batang serai Kita tumis bareng seperti ini Kemudian masukkan tomat dan cabai besar merah Yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian ini kita tumis Hingga bumbunya mateng dan layu Nah jika sudah mateng bumbunya Kita masukkan cumi yang sudah kita baluri dengan jeruk tadi ya Kemudian ini kita aduk Kita bolak-balik Dan ini tidak perlu ditambahkan air Karena cumi ini kadang-kadangnya sudah banyak ya Di dalamnya kita masak sebentar aja Kita aduk-aduk Ini airnya bakal keluar sendiri Nah sambil menunggu cuminya mateng Kita tambahkan 1.2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk Atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Kemudian ini kita bolak-balik Kita aduk pelan-pelan aja Ini kita masaknya sebentar aja Cumi kalau ingin dagingnya lembut ini Masaknya tidak boleh lama ya Ini kita aduk terus Hingga cuminya mendidih Nah jika sudah seperti ini Ini sudah hampir mateng ya Ini tinggal kita tes rasa Jika rasanya sudah pas Komponenya bisa dimatikan Dan cuminya siap untuk disajikan Nah selanjutnya ini kita pindahkan ke piring saji Nah ini dia Cumi bumbu tinta hitamnya udah mateng Ini enak banget Aromanya itu wangi Dan rasanya pedas, manis, dan gurih Dan aroma tinta hitamnya ini Membuat rasa cuminya ini spesial Dan rasanya beda dengan Cumi-cumi biasa yang dimasak tanpa tinta hitamnya Nah sampai disini saja video aku Semoga video ini bermanfaat Selamat mencoba Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa